Ini adalah tepik, itu adalah seorang yang benar. Warga desa Sepang, kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, digegerkan dengan kelahiran seekor anak babi yang tidak lazim, memiliki bentuk wajah mirip manusia. Rekaman video yang ramai disebarkan di media sosial ini memperlihatkan seekor bayi babi yang baru lahir, memiliki satu bola mata dan kulit berwarna putih mulus tanpa bulu. Bayi babi ini mirip seorang warga. Induk babi melahirkan sebanyak 10 ekor anak babi, namun anak babi yang ketujuh terlahir dengan kondisi berbeda. Anak yang ketujuh, dan dia sempat hidup kurang lebih hampir 5 menit. Setelah 5 menit, dia mati. Kini warga sudah menguburkan bayi babi yang hanya hidup sekitar 5 menit setelah dilahirkan induknya. Warga juga mengadakan ritual adat manggarai untuk menguburkan anak babi tersebut. Dari Labuan Bajo, Gesio Viana, Ainyus melaporkan. Belasan orang tua murid sekolah dasar negeri 6 Duriko Sambi, Jakarta Barat menggeruduk sekolah lantaran tak terima rambut anaknya dicukur paksa oleh kepala sekolah. Para orang tua murid ini kecewa dengan tindakan yang dilakukan kepala sekolah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, usai rambutnya dicukur asal oleh kepala sekolah. Anak-anak mereka jadi malu keluar rumah. Usai dilakukan pertemuan, kepala sekolah menyatakan permintaan maaf dan mengaku tindakannya tersebut hanya melaksanakan aturan sekolah yang sudah ada. Di Badung, Bali, seorang guru di SMPN Dua Kuta dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan dengan menjambak rambut siswanya. Sang guru awalnya diduga berniat melakukan razia kerapihan rambut untuk menegakkan disiplin siswa. Namun aksi yang terekam kamera amatir itu kemudian viral di media sosial dan orang tua siswa pun melapor ke kepolisian karena keberatan atas dugaan kekerasan yang dialami anaknya. Dari Jakarta dan Badung, Bali, tim Liputan AY News melaporkan. Seorang pesepeda menjadi korban penjambretan di Jalan Raya Kalimalang, Jati Mulia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat korban yang sedang asik bersepeda. Tiba-tiba didatangi pelaku dari arah belakang. Jambret yang menggunakan sepeda motor tanpa memakai plat nomor kendaraan langsung merampas tas lempang yang berada di badan korban dengan cara membuka kunci tas milik korban. Merasa panik, korban pun terjatuh dari sepedanya. Aksi penjambretan ini terjadi pada pagi hari saat kondisi masih sepi. Ya, naik sepeda. Jalan santai, berjambret. Apa penggadaran motor ya? Berarti emang daerah jalur ini rawan kejahatan ini banyak? Rawan, itu banyak. Bukan satu kali dua kali ya. Pasca viral belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai kasus penjambretan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus melaporkan. Pemirsa lebih dari 500 warga terpaksa mengungsi akibat banjir besar melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Sementara ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara terendam air akibat banjir bandang susulan. Banjir melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sejak akhir pekan lalu. Banjir yang merendam permukiman warga ini akibat meluapnya sungai sugi yang tak mampu menampung debit air. Banyaknya permukiman warga di bantaran sungai memperparah banjir hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Sedikitnya tujuh titik di kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas terdampak banjir. Salah satunya kantor Mapolsek, Siantan, dan asrama polisi. Meski tak ada korban jiwa, namun diperkirakan lebih dari 500 warga mengungsi dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sementara banjir bandang susulan menerjang ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir akibat tingginya curah hujan hingga membuat sungai Rikitbur meluap dan merendam rumah warga setinggi 80 cm. Warga terdampak banjir memilih mengungsi, namun sejumlah warga bertahan di rumah mereka. Dari Kepulauan Anambas dan Kabupaten Aceh Tenggara, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri atau OSMPN di Kota Bekasi, Jawa Barat, tewas saat bermain kuda tomprok bersama teman-temannya di dalam kelas. Korban tewas setelah terjatuh tengkurap meski sempat dibawa ke rumah sakit. Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama kelas 8 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7, Kota Bekasi, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, tewas saat bermain kuda tomprok bersama 11 temannya. Sebelum meninggal dunia, korban berusia 13 tahun ini sempat ditolong teman-temannya, hingga kemudian dibawa pihak sekolah ke Rumah Sakit Primaya, Bekasi Selatan. Sayang saat sampai di rumah sakit, korban nyatakan telah meninggal dunia. Ketika sudah main, anak ini jatuh, kemudian dilakukan penanganan oleh teman-temannya, kemudian dibawa langsung ke Rumah Sakit, dan sampai di sana ketika pemeriksaan dokter, sudah dinyatakan meninggal. Diduga selain fisik korbannya kecil, kondisi korban saat bermain kuda tomprok dalam keadaan sakit. Sementara itu pas kejadian, pihak kepolisian Polsek Bekasi Selatan pun melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, namun pihak keluarga mengikhlaskan kejadian ini tanpa menempuh jalur hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Merugi hingga triliunan rupiah, puluhan dari ribuan korban investasi robot trading berunjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka mempertanyakan kelanjutan penanganan hukum di pengadilan negeri Tangerang, di mana eksepsi terdakwa dikabulkan hakim. Puluhan korban robot trading dari berbagai wilayah ini menggelar unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan mementangkan sejumlah spanduk dan foto para petinggi perusahaan trading, mereka menuntut keadilan setelah merugi hingga triliunan rupiah. Pendemo juga mempertanyakan kelanjutan penegakan hukum di pengadilan negeri Tangerang, di mana eksepsi terdakwa dikabulkan hakim. Selain itu, pengunjuk rasa meminta proses keadilan tidak dicampuri pihak lain yang merugikan para korban. Para korban berharap pihak berwenang menuntaskan kasus penipuan robot trading net 8-9 dan dana mereka dikembalikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, AYUS melaporkan. Pemirsa polisi menangkap Giska Deborah Aritonang, mahasiswi penipu penjualan tiket konser Codeplay, dengan total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini menjalankan modusnya dengan mengaku mengenal promotor konser. Mengenakan baju tahanan Giska Deborah Aritonang, tertunduk malu saat dihadirkan dalam gelar perkara oleh aparat setrestrim Polres Metro Jakarta Pusat. Perempuan berusia 19 tahun yang masih berstatus mahasiswi. Salah satu perkuruan tinggi di Jakarta ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penipuan penjualan tiket band asal Inggris, Coldplay. Dalam aksinya tersangka mengiming-imingi para reseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay dengan mengaku mengenal promotor konser. Setelah pembayaran dan barter dengan barang-barang mewah korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tersangka menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total nilai mencapai 5 miliar 100 juta rupiah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Sahabatnya pelaku awalnya jadi setorannya juga gak langsung tapi emang kita temenan gitu loh kita pernah pergi barang pernah keluar kota barang juga. Atas perbuatannya tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dan berikut beberapa tips untuk menghindari penipuan jual-beli tiket konser. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Mengantisipasi adanya calon legislatif yang stres lantaran gagal dalam pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan menyiagakan 3 dokter khusus untuk berkonsultasi. Nantinya jika ditemukan adanya caleg dalam gangguan kejiwaan, RSU Tangerang Selatan akan merujuknya ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten menyiagakan 3 dokter jiwa bagi para caleg yang gagal dalam pemilu 2024 mendatang. Nantinya, bagi para caleg yang gagal, bisa langsung berkonsultasi dengan para dokter yang bersiaga. Meski demikian, Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan tidak menyediakan ruang inap khusus bagi para caleg yang mengalami gangguan kejiwaan. Mekanismenya sama, kita normatif saja. Ada rujukan dari pusat mas bahwa pasien ini mengalami gangguan kejiwaan. Misalnya gangguan kejiwaan akibat depresi, stres, dan lain-lain. Kita tidak mengkotak-kotakkan pasien itu adalah caleg yang gagal, ataupun pasien yang biasa. Sementara itu nantinya, jika ditemukan adanya caleg dalam gangguan kejiwaan, RSU Tanggerang Selatan akan merujuknya ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainyus melaporkan. Pemirsa selanjutnya, dua pelaku pencurian kendaraan bermotor tertangkap basah dan diikat di tiang listrik oleh warga di Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, tiga bocah yang tengah asik bermain telepon selular. Di pinggir jalan, dijamret dua orang pengendara motor yang mengenakan helm ojol. Dua pelaku pencurian ini diikat warga di tiang listrik di Pantura, Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keduanya tertangkap basah usai terjatuh saat berusaha membawa kabur motor curiannya dari area parkir toko material. Kedua maling langsung diamankan dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya berhasil diredam oleh petugas dari Polsek Gebang yang datang ke lokasi. Tiga bocah yang sedang bermain handphone di pinggir jalan Gang Manggis, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau di sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA. Dijamret dua orang pengendara motor beratribut ojol. Ketiganya sempat melakukan pengejaran namun naas, dua pelaku berhasil kabur dengan membawa HP curiannya. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku yang hingga kini masih buron. Personel satres narkoba menggerebek rumah kontrakan yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Sima Ninggir, kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Dalam operasi, polisi menemukan beberapa alat hisap sabu dan mengamankan sembilan orang yang berada di dalam rumah Kemapores untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi ini pun menjadi tontonan warga setempat. Warga Cakung, Jakarta Timur menggelar aksi Long March dan menutup belasan tempat prostitusi berkedok panti pijat. Sementara diduga mabuk empat orang yang berboncengan sepeda motor tewas usai terjun di jembatan Wai Gelam, Lampung Selatan. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Ribuan warga Cakung, Jakarta Timur melakukan aksi Long March di jalan Cakung, Cilincing Timur, Pulau Gebang Cakung. Sambil membawa sepanduk, mereka protes dan menutup belasan tempat prostitusi berkedok panti pijat di sepanjang jalan yang dilalui. Truk bermuatan Hebel Ringsek usai menabrak truk pengangkut pasir yang menepi di bahu jalan tol kilometer 4 Jakarta Tanggerang. Meski kabin truk penabrak rusak parah, namun sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kejelakaan terjadi saat sopir truk hendak berpindah jalur tiba-tiba dikejutkan mobil minibus yang melaju kencang dari arah belakang. Tiga pria dan seorang wanita berboncengan empat tewas di lokasi setelah terjun di jembatan Weigelam kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Diduga pengendara motor mabuk hingga hilang kendali saat melewati jalanan menikung arah jembatan Weigelam. Untuk kepentingan visum, jasad keempat korban dibawa ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Pemirsa Anda masih bersama kami di Buletin I News Siang. Pontianak memiliki kuliner olahan yang terpapar budaya Tiongkok di mana Coipan adalah salah satunya. Makanan legendaris dari Pontianak ini menawarkan cita rasa gurih dan nikmat. Namun Anda tidak perlu jauh-jauh ke Pontianak karena olahan ini sudah ada di Jakarta semenjak puluhan tahun lalu dan berikut liputannya. Hai Sobat Makan bulat-bulat kayak bola tenis. Iya bola tenis. Nih saya lagi goreng yang namanya Coipan. Ini makanan khas dari Pontianak ya Pak ya? Betul. Kalau di sini ini Coipan pertama yang ada di Jakarta? Betul. Ini dari tahun berapa Pak? Dari 1987 ini. Oh iya? Wah. Ini tuh ada berapa varian rasa nih Pak di sini? Ada empat. Yang hijau kucai. Oke. Ini ada oh ini bangkuang. Ini bangkuang. Yang coklat itu thales. Oh thales. Terus ada Yang minin kacang. Yaudah deh. Berhubung ini. Selamat makan. Udah mau mateng. Kita siap-siap dulu disana untuk icip-icip. Yaudah Pak dilanjut deh. Sudah lengkap semua nih. Ini semua makanan khas dari Pontianak. Nih. Ini yang tadi katanya goreng namanya Coipan. Nah selain itu disini juga ada yang namanya pengkang. Nih. Ini bentuknya. Jadi pengkang ini tuh sejenis lemper tapi lemper khas dari Pontianak. Lucu ya? Segitiga. Coipan-nya aduh enak banget. Rasanya tuh kenyal-kenyal karena dia kan dibalut dengan kulit dari adonan si tepung beras dan juga tepung sagu yang dipadukan jadi satu V over O. Rasanya tuh gurih dan saya paling amazed banget sama yang bengkoang karena saya udah mikir itu kan bengkoang ya. Bengkoang kan biasanya manis tapi ternyata Sobat Makan Anda wajib banget coba yang bengkoang karena yang bengkoang gurih banget. Karena saya gak suka banget tuh sama yang berpasang-pasangan ataupun yang berdua-duaan kita akan memisahkan ini dia. Lemper khas dari Kalimantan. Yuk kita pisahkan mereka. Bener-bener ya makanan khas Pontianak ini. luar biasa. Yang udah kangen banget sama makanan-makanan khas Pontianak bisa langsung datang ke sini. Ini ada di kawasan sawah besar Jakarta Pusat dan buka dari pagi loh sampai malam. Harganya juga murah banget. Ini aja si coipan yang sangat enak itu dibanderol cuma dengan harga Rp 5.000 aja. Dari Jakarta saya Pratimit dengan judul kamera Okimah Indra melaporkan. Dadah saya mau makan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.